Intro Detasemen khusus 88 menangkap satu terduga teroris di Surabaya dan satu lagi di Malang 19 Juni 2017. Yang ditangkap di Malang adalah Syahrul Munif, sedangkan yang ditangkap di Surabaya adalah Agus Trimulyono alias Pak Gun. Densus 88 punya data Munif pernah bergabung Islamic State di Suriah. Densus 88 pun punya data komunikasi Munif dengan Febri Rahman, terpidana terorisme yang saat ini mendekam di Lapas Malang. Munif maupun Pak Gun juga diakini memiliki hubungan dengan kelompok Salim Mubarak At-Tamimi alias Abu Jandal Al-Yemeni Al-Indonesi. Abu Jandal makin terkenal sejak mempublikasikan videonya yang menantang Panglima TNI, Densus 88, dan Banser Nahdotul Ulama. Dalam video lain, lelaki yang sempat tinggal di Pasuruan dan Malang itu juga mengajak umat Islam Indonesia untuk ikut menegakkan daulah Islamiyah dengan datang ke Medan Laga. Namun, setahun lalu Abu Jandal tewas di Mosul dalam usia 39 tahun. Nah, kita sudah menemukan beberapa yang berhubungan dengan itu. Yang pertama adalah alat komunikasi itu. Kemudian yang kedua adalah buku-buku yang berhubungan dengan kegiatan mereka. Kemudian yang ketiga adalah jaringannya. Nah, oleh karena itu, kita sudah mengamankan dua orang tersangka. Daerah kanak-kanaknya, dua orang tersangka yang sudah kita amankan di Brimov tadi pagi di Malang. Kemudian yang sudah kita amankan juga satu orang di Terabaya ini.